Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemukan Dengan Dr. J Pada hari ini kita Masuk ke sesi yang sepuluh Yaitu Digital Banking Payment System Cira-cira kita adalah Anda memahami Skop dari Digital Banking Payment System Kemudian teknologi yang Di gunakan di dalam Payment System Digital Banking Kemudian Posedur policies Functionality Dan seterusnya Okay so let's go Nah Digital Payments Itu Terdiri dari Tiga Seksi Pertama yaitu Payment Cards Yang kedua Online Payment Yang ketiga Mobile Payment Kalau di Payment Cards Kita ada Debit Card Ada Debit Card Ada Prepaid Card Kemudian Di dalam Online Payment Kita bisa EFT Electronic Fund Farm Transfer Kemudian Bill Payment Yang Bayang air Listrik Dan Apa itu Check E-Check Kemudian Mobile Payment Bisa kita Menggunakan Peer-to-peer Farm Transfer Kemudian Bill Payment Dan NFC Point of Service Payment Jadi Banyak sekali Jenis-jenis Payment Yang digunakan Menggunakan Digital Payment Nah Terkait dengan Payment Cards Baik Credit maupun Debit Card Dia Menggunakan Yang disebut dengan Contactless Ya Using EMV Jadi EMV itu Adalah EuroPay Mastercard Dan Visa Jadi Ini Sistem Contactless Ini Digunakan Oleh Mastercard Maupun Visa Dan juga European Ini Merupakan Secure Payment Teknologi Yang Mana Contactless Ini Mengenable Transaction Ya Between Kartu Yang Memiliki Chip Dan Pin Jadi Ada Kartu Yang Mana Ada Chip Dan Pin Dan European Mastercard Visa Enable Terminal Jadi Ada Terminal Kayak EDC Yang Dia ENABLE Hanya Bisa Digunakan Oleh Visa Mastercard Dan European Nah Misalkan Sekarang Kalau Saya Belanja Di Transmart Sudah Bisa Kita Pakai Contactless Contactless Jadi Kita Bayar Kayak Bayar Naik bus Di Singapur Tidak Tidak Kartu 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 Debit Kita Maupun Kartu Kredit Kita Langsung Mengurangi Mendebit Saldo Kita Tidak 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 Di Singapur Tap Kalau Diteras Apa Kita Bahas B Sudah Sudah Ya Tinggal Tap Di Ork Tap And Go Look Tap Go Tap And Go Nah Dulu Personalize Swipes Di Mufin Edisi Kemudian Kart Kemudian Masuk Kebang Diga Terus Baru Diproses Sekarang Kita Langsung Tap And Go Kalau Dulu Kita Harus Mufin Edisi Gesek Ya Masuk Pin Baru Tentasi Ya Jadi Tap Tap Jadi Kalau Kata 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 Pinjem Temen Juga Bisa Ya Dia Pinjam Tap Selesai Atau Anda Belanja Di Pasar Di Transmark Tiba-tiba Orang Habis Masuk Di Lewat Tem Teman Disaku Anda Lompatnya Disaku Ada Karpin Bisa Dikit Kayak Ditip Pak Nah Nah Kemudian Teknologi Yang Digunakan Di Debit Maupun Credit Card Contactless Ini Yaitu NFC Near Field Communication NFC Itu Merupakan Short Rides Wireless Communication Teknologi Yang Menemble Device Yang Kita Tuju Untuk Exchange Data Ketika Mereka In a Close Proximity Di Contactless Yang Menggunakan Hero Mastercard Dan Visa Payment Ini NFC Teknologi Juga Mengeluh Kepada Kartu Tersebut Untuk Berkomunikasi Dengan Contactless Payment Terminal Jadi Kalau Dulu EDC Di Swipe Sekarang Yang Sebut Contactless Payment Terminal Kemudian Di Kartu Kita Itu Juga Ada Yang Sebut IMV Check Yaitu Yang Dissebut Dengan IMV Cheap Technology Atau Cheap And Pin Itu Terintegrasi Di Dalam Kartu To Store And Process The Payment Data Secure Nah IMV Cheap Ini Mengenerate Dynamic One Time Use Codes For Each Transaction Jadi Sulit Untuk Proctor Untuk Bisa Meng-clone Payment Tersebut Nah Ini Menggunakan Kriptogram Kriptogram Yang Bisa Membuat Transaksi Terjalan Dengan Secure Di Dalam Debit Cut Context Ini Juga Kita Mengenal Yang Disebut Teknologinya Tokenization Nah Tokenization Ini Adalah Secure Teknik Yang Digunakan Untuk Memprotect Pembayaran Selama Transaksi Di Dalam Contactless Euro Payment Mastercard Dan Pista Payment Ini Token Ini Menggantikan Cal Holders Primary Account Dengan Unit Token Yang Digunakan Untuk Mem-authorize Transaksi Nah Kalau Kita Misalkan Ada Froster Yang Mencoba Melakukan Fros Maka Dia Tidak Bisa Menggunakan Cardo Tersebut Karena Dia Harus Harus Melakukan Tokenisasi Atau Otorisasi Organisasinya Misalkan Begini Kalau Anda Habis Transaksi Terus Keluar Tokennya Untuk Di Authorize Serika Pernah Pake Token Belum Pernah Tokenisasi Jadi Kita Gini Ada Transaksi Terus Dia Minta Kode Token Kode Nanti Dia Kode 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 Organisasinya Kode 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 Kalau Yang Bisa Yang Mosa Yang Menerima OTP Jadi Dia Terima Kode Transaksi Balik Yang Terima OTP Kita Bukan G-Vol Kemudian Teknologi Yang Berikutnya Yaitu Kripto Grafik Algoritum dimana cryptographic algorithm ini digunakan di untuk men-encrypt dan men-decrypt sensitive payment data authenticate transition and generate dynamic authentication codes atau cryptographs jadi ketika Anda berpasaksi data itu sudah di-encrypt jadi tidak berupa belanja, beli laptop harga 5 juta tanggal sekian data jadi di-encrypt jadi di-encrypt jadi orang yang melakukan bypass di pertenang untuk mendapatkan data itu dia tidak berarti apa-apa harus di-encrypt lagi jadi ketika masuk ke server di visa itu baru di-encrypt algoritma tersebut untuk menyampaikan transaksinya itu secara detail apa itu disebut dengan cryptographic algorithm nah saya terlibat yang disini NFC jadi kita saya terlibat di tim yang NFC untuk semua yang menggunakan prinsip bisa di-encrypt ada pertanyaan dulu silahkan any question any question terkait penelkat questions kalau tidak ada saya yang bertanya gagal satu 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 pertanyaan pertama apa yang dimaksud contactless payment kontakless payment sama dengan viola yang dapat 100 apa yang dimaksud kontakless payment viola tiga dua satu lagu viola nilainya 100 silahkan cuci cowok nacal biarlah jidolah cowok nacal siapa siapa riko ini jadinya pigo yuk silahkan kalau bagaimana masuk ke kontakless payment itu yang digunakan e-m-e buatan setakat bisa bagaimana tinggal tag yang itu tidak metak transaksi disediakan dan seluruh sendiri contohnya seperti masyarakat atau supermarket supermarket yang dicampang jadi maka itu ya tidak kita tinggal ngetek doang terus nanti sampai rekening berkurang sendiri konteks tiga dua satu lagu ibu cewek atlet cewek atlet serah atletis yang paling atletis di mana siva oke kiran oh tapi mata lo kesipan oke kiran silahkan konteks lagi payment kiran 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 tujuh comok atlet mati 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 konteks payment itu apa mati siapa yang mau jawab konteks payment itu apa siapa yang mau jawab siapa yang mau jawab konteks payment tigo apa salah dari daun jawabannya konteks payment pembayaran tanpa konteks konteks langsung tanpa kontak langsung silahkan maju semuanya tadi siapa aja tigo eh diolah kiran mati berumpak nantikan semua silahkan gak bisa yaudah cepat ayo ke depan yaudah cepat yaudah oke kalau depan semuanya lama cepat ayo cepat yaudah di ayo di saya ayo , saya buka 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 Hai ha-ha hai 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 ini bareng nah boleh di bawah Oh ini bareng ini bareng Pak ini nggak bisa ini cuma satu kelasnya gila-gila gitu jadi dua kita berdua dua 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 makanya nih Terima kasih 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 Biometric At the Terima kasih 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 Si Trafeloka. Jadi API antara Trafeloka dan si Bang Manjiri. Berikutnya Digital Wallet. Digital Wallet merupakan digital tools that allow user untuk store, manage, dan transact with various forms of digital currency. Including, di dalamnya ada crypto currency. Jadi digital wallet ini juga bisa menghandle crypto currency. Fiat currency. Royalty point. Dan many other digital asset. Nah NFC ini bisa hybrid dikombinasikan dengan mobile application encryption. Encrypsi, biometrik, tokenization, NFC, QR code, blockchain, cloud storage, dan API. Nah, jadi semua ini bisa dijahit, hybrid, percara kita mau pakai kombinasi yang mana ya. Misalkan, digital wallet pakai NFC. Bisa token go. Jadi, menggunakan GoPay. GoPay, token go. Artinya, digital wallet-nya, si fintech digital wallet memakai NFC, dia bisa token go. Kemudian, digital wallet dan QR code, dia bisa, QR code dia bisa bayar pakai digital wallet. Datanya di blockchain. Adal block, disambung dengan C. Nah, tujuannya agar transaksi tersebut secure convenience. Dan conducting, conducting transaksi di dalam digital economy. berikut yang ketiga. Sekarang kita masuk ke di dalam P2P masuk ke mobile. Oh, P2P itu masuk ke mobile. Atau ke mobile. Mobile ya. P2P itu mobile ya. Oke. Nah, P2P landing workflow. Banyak yang pakai ini. Misalkan, demo, Facebook Pay. Ini sudah pakai digital. Ini perusahaan P2P ini. Investree, apa yang ini? Apa yang ini? Sudah saya kenal itu Investree, dan lain-lain itu. Nah, jadi, P2P landing workflow itu adalah ketika Anda untuk dana, ada sekelompok orang lain yang berikan dana untuk Anda melalui P2P platform yang mereka buat. Jadi, yang pemegang platform itu misalkan TENMO. Jadi, pemegang platform P2P. Investree, itu P2P. Cicil, Tupi-Tupi. Amata, Tupi. Pointworks, Tupi-Tupi. Jadi, mereka itu, jadi ada dua di sini. Satu, orang yang Dupi-Tupi. Satu lagi, orang yang Dupi-Tupi. Dia memberikan peer-to-peer landing. Jadi, landing-nya bukan dari bank, tapi dari crowdsourcing. Ini crowd. Jadi, tidak dari bank. Crowdsourcing. crowdfunding. Crowd, funding, funding. Jadi, banyak yang masuk ke sini gara-gara dan itu tidak dapat pinjangan. Maksudnya melalui P2P. Dia dapat crowdfunding dari orang banyak. Nah, di sini ada ini apa? Ini apa? Ini apa? Oh, ini si borower. Borower ini lender. Nah, borower masuk ke P2P landing platform. Itu demo. Cicil. Investry. Dia masuk ke sini. Oleh financial institution ada mengecek kepada credit information. Ini orang kreditnya dia credit score-nya bagus. Social score-nya bagus, tidak bagus. Kemudian, kalau dia bagus, baru dia mendapatkan approval untuk masuk ke landing platform ini. Jadi, memiliki kemampuan untuk bayar cicilan. Nah, si lender, dia cari orang untuk dia bidang-bidang. Nah, kemudian ada lagi pihak yang tiga yaitu insurance. Yang menjamin apabila terjadi default. Kalau orang yang gagal bayar, yang menanggung asuransi. Nah, setelah ini disetujui, maka dari lender dia funds allocated ke bank, dan kemudian dari bank kemudian dia dispersed P2P lending di dalam digital banking. Jadi, tidak ada banknya, atau ini bukan bank ya, ini lebih ke P2P lending platform. Digital banking bisa berlaku sebagai P2P bisnis ya, tapi kebanyakan ini sekarang swasta ya, divestring, cicil, nah ini adalah financial technology. Bank disini adalah digital banking. Disini digital banking berlaku-laku disini. Jadi, si lender taruh di bank, kemudian they disperse, nah, bersama dengan P2P lending platform. Sampai di atasnya. Oke, teknologi yang digunakan yaitu blockchain. Jadi, di dalam P2P lending kita menggunakan blockchain. Yang mana teknologi ini kita gunakan untuk mengenang terhadap transparansi, security, dan efisiensi di dalam transaksi di jaman. blockchain ini kita jahit menggunakan smart contract. Smart contract ini kita gunakan untuk mengotomasi terhadap loan agreement. Dan memfasilitasi kepada pembayaran. Gimana caranya? Jadi, ketika blockchain ini kan dia berbuat block. Block itu datanya itu disimpan di banyak tempat. Jadi, everybody knows. Everybody. Jadi, kalau Joseph, dia pinjam ke LRG, terus transaksi kan di block. Nah, blocknya penuh, bikin block baru kan. Block itu disimpannya di mana? Bukan LRG. Misalnya di si DAENG. DAENG dipenuh blocknya. Jadi, blocknya itu bisa tersebar di banyak tempat. Jadi, LRG. Ketika data itu bertambah lagi, blocknya disimpan di mana? Bukan di LRG. Bukan di DAENG. Bisa saja disimpan di MADIG. Jadi, data blockchain ini skater. Everybody knows everybody. Dan, akibatnya, kontrak yang dibikin, smart contract yang dibikin di blockchain, everybody juga tahu bahwasannya si Jose punya pinjaman di IRG. Semua bank tahu. Jadi, karena data tersebut, blockchain tersebut, tersimpan di banyak tempat. Jadi, tempat baru. Jadi, kita membangun. Jadi, kita punya kapasitas dipakai sama-sama. Supaya tidak menambah energi banyak untuk penumpang data, kan? jadi, kalau mau merubah sesuatu, misalkan merubah di tempatnya si Daeng, yang lain nolak. Gak bisa, kan? Transaksinya nyambung, Dari tempatnya si Jose, tempatnya si Yergi, tempatnya si Daeng, tempatnya si Madek. Kalau di nilubah satu, semuanya gagal. Blockchain itu, dia hanya bisa jalan kalau semuanya saling gaga. Kalau setelah satu datanya kacau, transaksi ditolak. Jadi, tingkat keramanannya ini. Kita akan bahas blog. Kemudian, payment processinya, dia terintegrasi dengan payment database of thesis untuk facilitate luar negerinya. Jadi, kalau payment process ini, dia terintegrasi dengan visa ataupun mastercard sebagai payment gateway company. Bagian pembayaran, disbursen, itu kaitannya dengan bank. Bank itu payment gateway. Jadi, semua bank di Indonesia itu under visa maupun under mastercard. This payment processi technology enable secure and efficient element payment using electric truck, electric truck, dan sebagainya. bank. di dalam ketika si follower datang ke platform, itu ada yang sebegini scoring model. Nah, scoring model ini biasanya yang diadopsi oleh bank. Kemarin, saya bikin scoring model buat bank saliah mandiri. Saya bikin scoring model buat bank mandiri. Buat bank bank. Nah, scoring model ini UB2P platform itu develop scoring model yang digunakan untuk memodel kepada mengevaluasi kepada borower. Anda mau mingguin lewat dulu scoring model 2. Kalau scoring model 2 bilang lu gak layak, lu gak layak, ditolak. Kapasitasnya ditolak. Kemarin itu saya diminta jadi direktur di bisa itu gara-gara ini. Disertasi S3 saya ini. Jadi, kita bikin disertasi S3 itu scoring model. Jadi, saya bikin scoring model, kemudian saya kontak sama bisa singapun. Itu minta jatuh interview dengan saya. Begitu interview, saya bilang mereka tertarik dengan penelitian saya, disertasi saya membuat scoring model ini. Mereka pengen di-adopsi bisa untuk melihat kapasitas seseorang itu dia layak tidak layak. Karena scoring model saya itu gak cuma berdasarkan transaksi, tapi juga berdasarkan data sosial. Sosial score. Sosial score bukan hanya berdasarkan transaksi on the transaksinya bagus, tapi orangnya agak-agak musuh masyarakat gitu ya, nah itu ditolak. Jadi, atau jadi musuh bersama gitu ya, sering bawa sampah sebarangan, bikin masalah, bikin, atau jadi buzzer. Di scoring saya, para buzzer ditolak. Jadi, buzzer itu kan membuat membela orang yang bayar kan. Jadi, orang belum dijelaskan salah, karena buzzer kan jahs terus kan. Pokoknya, bos gua harus menang gitu ya. Nah, pertama ini persoatannya buzzer corak. Siapa disini yang pernah di buzzer? Siapa? Enggak. Nah, jadi buzzer belum pernah. Sering gak? Sering gak? Sering gak? Sekarang itu gak bakal lolos dari scoring saya. Jadi, saya tinggal bikin iklan iklan saya itu, kalau Anda lihat di LinkedIn itu, PT. Jijudata itu company saya lah, jadi kita biasa yang bikin scoring model. Buat digital banking, fintech. Jadi, saya sering bila mending itu sama fintech untuk diskusi untuk teknologi apa lagi yang mau dipakai kemarin sama Kredivo, sama siapa, gitu ya. Ini scoring model. Oke. kemudian, API. API ini, ya pastilah, semua data saya kan dari API semua ya. Saya kalau mau ngelihat data transaksi, apa, data Instagram-nya, API Instagram, external API, sebenarnya kita udah bahas ya. Untuk scoring model ini, saya butuh API banyak. nah, koneksinya API-nya API, untuk melihat hijamannya dia di mana aja, gitu ya. Nah, itu, teknologi yang digunakan. Sampai sini dulu, ada tanyaan? Questions? Kalau tidak ada, saya yang bertanya, gagal? Satu. 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 Pertanyaan. kedua, bagaimana cara kerja B2B Lending Walk. Tadi keakhir siapa? Nadia. Itu cowok akrib. Cowok yang akrib. Akrib semua. Cowok akrib. Pokoknya, ngambur lari, ngambur lari, ngambur lari, ngambur-ngambur dikit, tempat-tempat, susah, busah, pull up, ngambur dikit, jogging, gitu. Siapa? Faryan? Mana? Faryan? Ayo. Bagaimana cara kerja? B2B Lending Walk. Satu lagu. Faryan. Tunjuk. Wanita yang kibuan. Bawanya? Bawanya? Kibuan lah. Miaw. Miaw. Siap janya. Silahkan. Siapa miaw? Miaw. Yang mana yang miaw? Miaw. Silahkan miaw. Bagaimana cara kerja? B2B Lending Walk. Ini Mika nih. Pak Elis tahu saya ya. Makasih. Tidak. Pak Elis tahu saya. Pak Elis tahu saya. B2B Lending tuh sekarangannya. jadi dia majuin kredit gitu, nah terus di lihat dulu yang tadi social story-nya, karak modelnya, terus disetujuin gak sama bal, terus kalau misalnya disetujuin baru dapet di jalan. Satu lagu, gak ada yang berlawanan tuh, gak ada yang berlawanan, tujuh. Satu lagu, pokoknya maras ngomong, siapa namanya, siapa, siapa, kenalan dulu, lu kenalan dulu, lu, kalau gak sebut nama gak bisa, lu kenalan dulu, lu tanya dulu, lu gak bisa panggil orang sebarangnya, lu harus sebut nama, lengkap nama bintinya. Nah dia ada dua, bintinya mana bintinya? Apa? Alia, mana Alia? Alia, oke, Alia. Bagaimana cara kerja B2B Lending? 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 Satu lagu. Satu lagu. Siapa yang mau jawab? Tui? Siapa yang berani jawab? Tuih tangan. Siapa yang berani jawab? Menjelaskan B2B? Siapa? Ayo. Gak ada yang berani jawab? B2B. Tidak terangin. Tiga mulak doang. 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 Nah. Kalau gitu. Tadi siapa? Alia tujuh satu. Nyanyi nih kalau nyanyi. Satu cowok. Yang paling pintar di keras. Hasan. Hasan. Hasan? Hasan. Hasan. Hasan, tunjuk satu cewek paling pintar di keras. Apa? Siapa namanya? Bisa. Hah? Nyanyi aja? Bisa? 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 Nyanyi? Bisa? Tujuh satu cowok Gak ada yang mau jawabnya bisa Satu cowok paling fashion Siapa cowok yang paling fashion Siapa di sana? Jangan nyilat-nyilat Nadi, 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 silahkan B2B adalah Waktu yang menyediakan Dari pihak yang membutuhkan dana Dari pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang kelihatan B2B juga menggunakan teknologi blockchain B2B juga menggunakan scoring model Sebagai pihak yang menilai Dari pihak yang kelihatan Ada yang menjawab gitu Silahkan Para biduan dan biduan yang akan kita maju ke depan Semangat mau nyanyi nih kayaknya Ayo cepat Boy band, boy band Semuanya ya Yang coba yusul Amci ni Terima kasih 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 Nah Terima kasih 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 Terima kasih